Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Apotaker BWRD Kali ini aku akan mengerjakan ulang webinar nomor 41 Karena kemarin nilainya jelek dan saya gak dapat serikat Oke, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe ya Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Dan juga bagi kalian yang seneng saya ngerjakan webinar lagi Silahkan klik tombol like sebanyak-banyaknya Oke guys, langsung saja kita klik Ikuti kuis Soal nomor 1, psikotropika adalah zat atau obat baik kalamiah maupun sintetis Bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sara pusat Yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan berlaku Mari kita jawab, benar ya Soal nomor 2, defisi ini psikotropik tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang RI No. 5 tahun 97 tentang psikotropik Kita jawab Salah Soal nomor 3, menurut Undang-Undang No. 5 tahun 97 terdapat 4 golongan Dan sediaan al-prasolam termasuk ke dalam psikotropika golongan 4 Soal nomor 4, penyerahkan psikotropika dalam menangkap peledaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek Salah ya, karena bisa di rumah sakit, dokter, dan lain sebagainya Soal nomor 5, penyerahkan psikotropika dalam menangkap peledaran sebagaimana dimaksud dalam 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat mas, balai, pengobatan, dan dokter Soal nomor 6, bercatatan dan pelaporan, sediaan psikotropik diatur dalam pasal 23.34 Undang-Undang No. 5 tahun 97 tentang psikotropik 22 permenkes No. 73 garing 2016 Soal nomor 7, dalam rangka pengawasan penyidik poli dapat melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung Soal nomor 8, saksi administrasi dapat diberikan kepada apotek yang mengedarkan tanpa hak Hak ini maksudnya adalah izin, sipa, atau sia Soal nomor 9, permainan RI No. 73 tahun 2016 mengatakan standar pelayanan ke farmasi yang diapotek Soal nomor 10, yang paling utama dalam pengelolaan sediaan al-pasolam dan sejatihan Soal nomor 11, persentase angka kejadian gangguan cemas di Asia Tenggara di bawah 5% Soal nomor 12, depresi adalah gangguan kejiwaan yang paling sering komorbid dengan gangguan cemas Soal nomor 13, hubungan antara depresi dan cemas saling punya kaitan dalam gejala akitasi Soal nomor 14, 5% kasus di masyarakat gagal didiagnosis sebagai gangguan cemas Soal nomor 15, gangguan cemas yang paling sering ditemukan di dalam praktek sehari-hari yang sering memiliki gejala fisik dan depresi yang nyata adalah gangguan cemas menyeluruh Soal nomor 16, terapi ini pertama untuk gangguan cemas saat ini adalah dengan menggunakan benzodiazepin Soal nomor 17, terapi ini kedua untuk gangguan cemas yang banyak digunakan dalam praktek dan mengurangi dropout adalah anti depresan SSRI Soal nomor 16, penggunaan antidepresan SSRI atau SSRI sering kali menimbulkan gejala efek samping Yang tidak nyaman buat pasien Sebagai alternatif untuk pasien gangguan cemas menyeluruh adalah pregabalin Soal nomor 20, efek samping apa? Zolam yang paling sering dikeluhkan adalah drop sinus atau mengantuk Kita jawab benar ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim, prossラat benar Wess Malam 11 men, gue nawa sertifikat Terima kasih ya bagi yang menonton Jangan lupa like, komen, dan share Sampai jumpa di video saya selanjutnya Daaah